Hidup bebas tanpa hutang dan riba adalah sebuah kenikmatan yang didambakan oleh semua orang Kuncinya adalah kesederhanaan tanpa memaksakan diri dan sabar untuk memiliki sesuatu Jika tidak, tawaran hutang akan menghampiri hingga akhirnya riba menghancurkan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Nega TV yang dirahmati Allah Berjumpa lagi dalam acara Bahagia Tanpa Riba yang disiarkan secara live langsung dari Studio Nega TV Bersama saya Muhammad Iqbal, kita akan menyaksikan pemaparan dari narasumber kita Yaitu Ustad Ahmad Suryan LC dengan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang riba pada transaksi online Dan sebelumnya saya informasikan juga kepada Anda pemerintah Nega TV Bagi yang ingin melakukan telepon interaktif Anda bisa langsung menghubungi di 0812-1998-1555 Namun sebelumnya kita sambut Ustadz terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Baik Ustadz ya Kita akan membahas tema yang ini kalau bilang sangat kontemporan Karena kan kalau misalkan riba yang kita ketahui secara umumnya adalah ada penambahan Pada transaksi offline biasanya Pada transaksi offline baik yang untuk jual beli ataupun pada utang misalnya Nah ini dalam transaksi online yang biasa kita ketahui ini penjual dan pembeli tidak bertemu gitu Iya Nah insya Allah silahkan kita akan bisa dimulai ini Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ala rasulullah Ismail amma baad Pemirsa Nega TV yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji kembali bahasan rutin pakanan kita terkait program bahagia tanpa riba Kali ini kita akan membahas riba pada transaksi online Ya karena di zaman kita sekarang semua go online Go online Go online Semua transaksi bisa dilakukan melalui gadget kita masing-masing ya Dan hampir semua kalangan dari mulai kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah itu sudah memiliki gadget Ya betul Bahkan sekarang sudah ada fasilitas ojek online Ya Kemudian pembelian tiket-tiket pun semua transaksi-transaksi bisa dilakukan via via online via gadget Menggunakan uang kertas lagi nih Ya sekarang sudah uang kertas sudah tidak terlalu berguna ya sudah banyak digunakan uang elektronik Ya oleh karena itu sudah sepantasnya kita juga kaji bagaimanakah Islam atau syariah memandang apakah pada transaksi online juga terkena Terkena transaksi riba sebagaimana pada transaksi offline Kemudian jika ia bagaimanakah solusi kemudian bagaimana cara kita mengantisipasi atau menghindari transaksi-transaksi online yang mengandung riba tersebut Nah pada transaksi online tidak ada tidak ada ubahnya dengan transaksi offline Kaedah riba juga berlaku pada transaksi online ya Jadi pada hutang piutang apakah pada transaksi tersebut terdapat hutang piutang Itu yang pertama sebagaimana yang pernah kita bahas pada bagaimana cara menghindari atau menganalisis apakah sebuah transaksi mengandung riba atau tidak Kita analisa pada transaksi online apakah dia mengandung akad hutang Kemudian apakah yang diperjual belikan mengandung komoditi riba ya Komoditi riba yang ada syarat-syarat dalam transaksiannya ya ini harus tunai kemudian harus sama jumlahnya atau yang lainnya Ini hal-hal yang harus kita perhatikan Nah beberapa produk yang sudah beredar di masyarakat Sebagiannya bahkan yang banyak dilakukan digunakan oleh masyarakat itu ternyata memang mengandung riba ya Sebagai contoh yang pertama penjualan emas secara online Banyak agent-agent atau perusahaan-perusahaan emas baik itu emas batangan ataupun emas yang berbentuk perhiasan atau yang lainnya Ataupun merupa mata uang ya mata uang emas Nah itu dilakukan secara online Secara online dan ini jual beli emas secara online Jika transaksinya tidak dilakukan secara tunai maka ini merupakan transaksi riba Karena berdasarkan sabda banyak riwayat ya banyak sekali riwayat dari Rasulullah SAW bahwasannya emas dan uang itu tidak boleh dipertukarkan secara tidak tunai Tidak boleh ada ketelambatan dalam transaksi pertukaran antara emas dengan mata uang lainnya Salah satunya riwayat dari Umar Ibn Khotob bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Jadi pada sebuah riwayat dari Umar Ibn Khotob bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang transaksi pertukaran antara emas dengan mata uang lainnya Jadi konteks riwayatnya adalah Jadi emas ditukar dengan alwarik Warik itu mata uang lain Baik itu uang kertas Ataupun dirham atau yang lainnya Maka ini termasuk disebutkan Termasuk dalam kategori warik Dari kata warok Warok kertas Atau dalam bahasa sekarang Aurok atau uang kertas Jadi emas ditukar dengan uang kertas Adalah riba Kecuali ha-wa-ha Ha-wa-ha maksudnya adalah takobut Takobut itu tunai Ha-ha Sebagaimana orang melakukan transaksi Jual-beli Ya dan biadin ya Tangan dengan tangan Ha-ha Karena ini dengan bahasa Arab Maka bahasanya bukan Nih dan nih Tapi ha dan ha Jadi maksud dari ha dan ha adalah Secara tunai Secara takobut Tidak boleh ada keterlambatan Tidak boleh ada tempo Maka transaksi jual-beli Emas secara online Yang dimana konsumen harus transfer uang dulu Kemudian baru dikirim Disini ada keterlambatan Nah keterlambatan ini menyebabkan riba baik Ya riba jual-beli Ya riba jual-beli Kalau Pak Mirsa sudah Sering menonton acara ini Kita sudah bahas terkait jenis-jenis riba Ya Kemudian riba mengenai apa saja Salah satunya adalah riba baik Yang merupakan riba yang mengenai objek transaksi jual-beli Ya Jual-beli ini salah satunya adalah jual-beli emas secara online Dimana konsumen membayar terlebih dahulu Mentransfer terlebih dahulu Kemudian emas dikirim kemudian Ini ada keterlambatan Nah bagaimana solusinya Agar transaksi jual-beli emas Bagaimanapun juga masyarakat pasti membutuhkan Jual-beli barang apapun secara online Tidak harus kita datang ke toko atau tidak harus kita datang ke merchant Jadi memang transaksi online itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nah ada pun solusinya Jika kita ingin jual-beli Baik dari sisi perusahaan ataupun dari konsumen Maka bisa dipakai dengan sistem COD Cash on delivery Jadi ketika akad Ketika akad jual-beli di online Nah itu belum Belum terjadi transaksi Nah ada pun transaksi nanti dilakukan oleh kurir Atau pegawai dari perusahaan Yang mengirimkan emas tersebut ke rumah konsumen Atau boleh juga dengan cara kedua Jadi konsumen menitipkan uang jaminan Uang jaminan kepada perusahaan Nah nanti akan dikembalikan oleh kurir Nah setelah kurir mengirimkan emas Barulah dilakukan jual-beli emas Ini adalah diantara solusi-solusi Bagaimana kita bisa melakukan jual-beli emas secara online Agar tidak terkena transaksi yang tergolong riba Dan ini Sat Kalau misalkan tadi kan adalah Agar menghindari terjadinya riba Untuk transaksi jual-beli online Khususnya pada emas Itu adalah dengan sistem COD Nah untuk resiko-resiko pembawaan oleh kurirnya sendiri Seperti apa Sat Kalau misalkan hilang di jalan Atau memang seperti apa Ya itu secara teknis Mungkin nanti bisa disiasati ya Entah dengan jasa pengamanan Seperti pengisian uang di ATM Kan ada jasa Apa sih Pengamanan ya Bodyguard ya Itu biasanya perusahaan penjualan emas itu sudah paham Karena secara offline pun pasti ada pengamanan Begitu pula ada secara online Pasti akan ada sistem atau cara-cara Bagaimana kita bisa mengamankan secara fisik ya Secara teknis Jadi yang kita siasat disini adalah Kita mengamankan dari sisi syariat Mengamankan dari sisi syariat Bagaimana tidak terkena riba Ada pun pengamanan dari sisi teknis Itu kita serahkan kepada perusahaan-perusahaan Securior ya Pengamanan Mudah-mudahan dengan sinergi itu Sehingga bermanfaat buat masyarakat Karena zaman sekarang sudah eranya online Jadi semua barang Tidak terkecuali emas Harus bisa dilakukan transaksi secara online Ya baik Ini adalah pembahasan pertama kita Tentang jenis daripada transaksi online Yang bisa jadi riba Kalau memang misalkan ini tidak sesuai dengan Apa yang disunahkan Dan insya Allah ini juga akan menjadi halal Jikalau kita memang melakukannya Dengan cara yang dianjurkan Baik Dan sesaat lagi kita akan Membahas untuk transaksi-transaksi Yang lainnya yang berupa online Tapi kita harus jadi terlebih dahulu Dan saya informasikan kepada Anda Untuk pemirsa yang ingin melakukan Teleponan interaktif Anda bisa menghubungi di 0812-1998-1555 Sesaat lagi kami akan kembali Jangan kemana-mana Tetap di Bahagia Tanpa Ribah Rencanakan perjalanan ibadah umroh Anda Mulai sekarang Umroh sesuai sunnah Menggapai berkah sahabat Niaga TV Raih pahala dan kemudahan Umroh bersama sahabat Niaga TV Paket umroh akhir tahun Bulan Desember 2017 Keberangkatan tanggal 20 Desember 2017 Regular $1.850 USD All-In Eksekutif $2.450 USD All-In Pesawat Saudi Arabia Airlines Hotel Bintang 3 Madinah Muhtaroh atau Setaraf Mekah Nada Al-Khalil atau Setaraf Hotel Bintang 5 Madinah Akrok Akik atau Setaraf Mekah Pulmen Zamzam atau Setaraf Pembimbing Ustadz Jazuli Al-Si Ustadz Muhammad Wasito Al-Si Ustadz Aris Sugiantoro El-Si Dan lain-lain Biaya All-In sudah mencakup Visa Umroh, City Tour Makan 3 kali sehari Fasilitas bus AC Air Zamzam 5 liter Koper Dan tas jinjing Manasik Pakaian ikhrom dan jilbab Seragam Informasi selengkapnya Kunjungi kantor kami di Jalan Muhammad Kafiraya 1 Nomor 2 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan Kunjungi website kami di www.travelumroh.com Menitis sunnah menggapai berkah Umroh bersama sahabat Niaga TV Madinah Islamic Tower Cyber and Islamic Living in East Jakarta Apartemen dengan konsep full syariah di Jakarta Timur Skema pemilikan cash dan KPA langsung ke developer Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad bermasalah Masjid di atas awan, full view sky Mall syariah di lantai dasar, tanpa bayar sewa, listrik, dan lain-lain Surau di setiap lantai Kolam renang terpisah antara Ikhwan dan Ahwat Function room full view sky Perpustakaan islami terbesar dan tertinggi Berhadiah mobil expander tanpa diundi Tersedia juga unit ready stock Setelah terima kunci Desember 2017 Hubungi kami di 0852-103-11145 Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin Yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Alat Pelet Maksindo Alat Pelet Maksindo Ukuran kecil menjadikan mudah di bawah Hemat tanpa listrik Menghasilkan berbagai ukuran pelet untuk ternak usaha dan ternak kesayangan Anda Alat Pelet Maksindo Memudahkan dan menguntungkan Dapatkan produk ini di Toko Mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda Tunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Rencanakan perjalanan ibadah umroh Anda mulai sekarang Umroh sesuai sunnah menggapai berkah sahabat Niaga TV Raih pahala dan kemudahan umroh bersama sahabat Niaga TV Paket umroh akhir tahun bulan Desember 2017 Keberangkatan tanggal 20 Desember 2017 Regular US$1.850 all-in Executive US$2.450 all-in Pesawat Saudi Arabia Airlines Hotel Bintang 3 Madinah, Muhtaroh atau Setaraf Mekah, Nada Al-Khalil atau Setaraf Hotel Bintang 5 Madinah, A'rok, Akik atau Setaraf Mekah, Pulmen Zamzam atau Setaraf Pembimbing, Ustadz Jazuli LC Ustadz Muhammad Wasito LC Ustadz Aris Sugiantoro LC Dan lain-lain Biaya all-in sudah mencakup Visa umroh, city tour Makan 3 kali sehari Fasilitas bus AC Air Zamzam 5 liter Koper, dan tas jinjing Manasik, pakaian ikhrom dan jilbab Seragam Informasi selengkapnya Kunjungi kantor kami di Jalan Muhammad Cafiraya 1 Nomor 2, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan Kunjungi website kami di www.travelumroh.com Menitis sunnah menggapai berkah Umroh bersama sahabat Niaga TV Hidup bebas tanpa hutang dan riba Adalah sebuah kenikmatan yang didambakan oleh semua orang Kuncinya adalah kesederhanaan Tanpa memaksakan diri dan sabar untuk memiliki sesuatu Jika tidak, tawaran hutang akan menghampiri hingga akhirnya riba Menghancurkan segalanya Kembali saya ingin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama kami dalam acara bahagia tanpa riba Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita Yaitu riba pada transaksi online Dan kami informasikan kepada pemirsa Niaga TV Bagi yang menyaksikan acara ini Anda dapat melakukan interaktif Silahkan menghubungi di 0812-1998-1555 Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita nih Ustaz Tadi sebelumnya telah dibahas tentang menjual beli emas online Bisa jadi riba karena transaksinya memang Tidak tunai Tidak tunai Dan bisa jadi halal Atau ini bisa dilakukan Bisa disiasati Bisa disiasati dengan cara sistem ini tadi adalah COD atau cash on delivery Baik selanjutnya Ni Sad Pada transaksi online apa lagi nih Yang cenderung bisa menjadi riba Jadi kalau kita perhatikan di Google Kalau kita ingin beli barang-barang Baik di dalam atau luar negeri Itu banyak sekali website Website-website penyedia ya Penyedia barang Terutama barang-barang yang tidak kita dapatkan di dalam negeri Di luar negeri Jadi sekarang Masyarakat sudah bisa membeli barang Dari luar tanpa harus pergi ke luar negeri Tentu saja dengan cara online Sudah banyak providernya Kalau kita search di Google Misalnya provider-provider titip beli Titip beli online Nah ini bisa mengandung riba Jika transaksinya Di pemberian dana talangan oleh pihak toko online Karena disana berarti menghutangi Menghutangi konsumen Jadi konsumen akan di Konsumen menitipkan barang apa yang ingin dibeli Oleh pihak provider tersebut Pihak toko online tersebut Nanti akan dibelikan Kemudian pihak toko online akan mengambil margin Mengambil margin atau selisih Dari barang yang ia belikan tersebut Nah ini merupakan transaksi dana talangan Jadi disini ada akad hutang Mengapa? Karena si toko online Dia tidak menjual barang Dia tidak memiliki barang Tapi dia hanya jasa membelikan Dan disana ada jelas dituliskan Berapa biaya jasanya per item Atau barang item tertentu Berapa jasa titip belinya Disini jelas mengandung riba Karena disana merupakan Bentuk pengambilan hutung Dari akad hutang pihutang Karena kulukar dan jual manfaatan Bahwa riba setiap hutang Yang mendatangkan manfaat keuntungan Maka itu adalah riba Jadi pihak toko online pun Tidak mau mengambil resiko Ya itulah Itulah mengapa pihak Mengapa terjadi riba Karena pihak penjual Pihak toko online Tidak mau mengambil Resiko dari Penjualan Untuk membeli Apa namanya Modal terlebih dahulu Jadi hanya menawarkan jasa titip Oh jasa titip ya Baik seperti itu Baik ya Tampaknya sudah ada Telepon yang masuk Kita akan angkat terlebih dahulu Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Saya informasikan pada para penelpon Untuk bisa fokus ke suara Teleponnya Dan menjauhi Televisinya terlebih dahulu Agar Pertanyaan dan juga penyampaiannya Lebih jelas Insya Allah Kira-kira berapa meter Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan ibu siapa Dan dari mana ibu Saya dengan ibu Diana Dari mana Ibu Diana Ibu Diana dari Dari Jakarta Utara Kelapa Gading Iya Baik Silahkan ibu Diana Pertanyaannya Silahkan ibu Halo Saya mau menanyakan Ini kan Tadi saya dengar Untuk transaksi Emas Tidak boleh Melalui online Atau harus COD ya Kalau bisa ya Get on delivery Atau pada saat Membeli uang Dicerah terimakan Iya Tapi Masalahnya Selama ini Kemarin-kemarin ya Tapi Bukar tahun yang lalu Saya melakukan Transaksi Untuk Usaha Mas Batangan Iya Saya membeli Di Salah satu Toko Perhiasan Di Kelapa Gading Jadi Saya pesen sekian Mas Batangan Nanti kemudian Saya transfer Melalui Handphone saya Karena Tidak mungkin Saya membawa Uang cash Iya Nah Dan pada saat Saya itu Saya lihat dulu Kondisi apabila Saya mau jual Pada saat Harga Mas Batangan Itu Sudah tinggi Baru Saya jual Tapi pada saat Ini Turun Saya beli lagi Pada saat Saya mau jual Saya bawa Barangnya itu Ke Toko emas Kemudian Yang bersangkutan Atau pemiliknya Itu akan Transfer ke saya Pernah Pernah juga Saya telpon Itu Saya telpon Saya transfer dulu Pada saat Saya mau beli Saya transfer Baru Mas Batangnya Saya ambil Ke mana Ke Toko Perhiasan Itu Bagaimana Terima kasih Ibu Diana Insya Allah Kasih Kira Jawab Ya Baik Ibu Diana Di Kelapa Gading Ya Di Kelapa Gading Sebagai Yang tadi Kita jelaskan Bahwasannya Pertukaran Antara Emas Dengan Uang Dengan Uang Kertas Itu Harus Dilakukan Secara Hak Wah Dalam Mertian Ada Emas Ada Uang Jadi Harus Dilakukan Tanpa Ada Jeda Jadi Kalau tadi Model Ibu Transaksi Ibu Transfer Dulu Pakai Handphone Kemudian Ibu Ambil Disitu Ada Jedak Beberapa Menit Waktu Untuk Pengambilan Kemudian Dalam hal Menjual Pun sama Kalau ada Jedak Waktu Pengiriman Nah Disini Namanya Tidak Terjadi Hak Tidak Dilakukan Transaksi Secara Tunai Dan Ini Merupakan Transaksi Riba Ibu Tergolong Transaksi Riba Kemudian Bagaimana Solusinya Jadi Kalau Ibu Ingin Beli Emas Di Toko Untuk Dijual Kembali Ibu Datang Dulu Ketokonya Ibu Pilih Emas Yang Cocok Misalnya Kemudian Ibu Transfer Via HP Sekarang Bisa Pakai Mobile Banking Atau Di Transfer Emas Pun Langsung Diserahkan Jadi Tidak Ada Ambil Emas Ambil Secara Langsung Di Tokonya Jadi Ibu Datang Dulu Jangan Dari Rumah Transfer Dulu Baru Di Ambil Belakangan Jadi Ibu Datang Dulu Emas Diterima Langsung Transfer Via Mobile Banking Jadi Tidak Ada Jedak Mungkin Begitu Solusinya Kalau Misalkan Lokasinya Jauh Misalkan Dari Telepon Putus Tetap Lakukan Proses Transaksi Cuma Telepon Masih Tersambung Masih Kan Tetap Tidak Bisa Dikirim Via Telepon Masih Langsung Set Langsung Dikirim Ke rumah Nya Nggak Mungkin Pasti Butuh Jedak Waktu Pengiriman Atau Jedak Waktu Pengambilan Baik Tampaknya Ada Telepon Kita Angkat Baik Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Baik Tampaknya Terputus Baik Saya informasikan Kepada para Penelpon Mohon Difokus Pada Suara Teleponnya Jadi Bisa Mengecilkan Suara Televisinya Agar Lebih jelas Pertanyaannya Baik Silahkan Teleponnya Langsung Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak Siapa Dan Dari Mana Pak Baik Silahkan Pertanyaannya Bapak Ini Anu So Istri Ana Ini Kena Anu Kredit Macet Di Bank BNI Baik Kreditnya Yang Macet Ya Kemudian Kenapa Apa Namanya Mau Pelunasan Ini Kita Proses Berjalan Hampir Masuk Bulan Kedua Ini Kemarin Apa Ditabel Itu Utang Istri Ana Itu Sekitar Tokonya Itu 131 Tapi Denda Biaya Sama Bunga Itu Jadi 351 Kita Minta Keringanan Kemarin Itu Kesepakatan 165 Gitu Nah Cuma Pas Mau Pembayaran Pihak Banknya Berulah Gitu Ini Belum Disepakati Katanya Kita Ketak Sepakat Kemarin Kita Ini Mau Niat Baik Kita Nggak Mau Berhubungan Dengan Hal-hal Seperti Ini Karena Susah Kita Berhubungan Dengan Ribah Ribah Begini Di kantor Berkali Kali Pertanyaannya Apa Siabang Itu Bilang Padahal Kita Sepakati 165 Kemarin Itu Bulan Yang Lalu Itu Iya Pak Tidak Sipas Ya Bulannya Awal Bulan Hari Sement Kita Komplain Itu Tapi Tidak Bisa Pak Katanya Ini Aset Penambahan Lagi Ini Kan Bisa 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 Kita Sipas Kita Sudah Sepakat Akhirnya Saya Sama Isteri Berkali Kali Kepihak Bank Mungkin Sekarang Isteri Kepihak Bank Saat Ya Tapi Menurut Kayaknya Ngulur Ngulur Waktu Kemarin Kan Terimak Baik Baik Solusinya Yang Harus Kita Tempuh Nistad Baik Jadi Cara Penyelesaian Jaminan Kita Tiga Di Jaminan Kita Tiga Toko Dua Rumah Satu Dengan Dengan Jaminan Itu Kita Ini Mau Lepas Tentu Baraka Itu Langkah 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 Terima kasih Bapak Mohonlah Sekali Atas Permasalahan Dihadapi Mudah-mudahan Ini Insya Allah Bisa Cepat Selesai Ya Baik Baik Bapak Yang Bertanya Tadi Keliatannya Bapak Ini Sudah Faham Betul Bagaimana Konsekuensi Dari Transaksi Riba Dan Beliau Keliatannya Sudah Bersungguh-sungguh Untuk Bertahubah Dilihat Dari Usahanya Negosiasi Negosiasi Kepada Bihak Lembaga Keuangan Untuk Bagaimana Sebisa Mungkin Membayar Pokoknya Saja Karena Memang Bapak Tadi Sudah Faham Bahwasannya Hutang Kelebihan Dari Hutang Yang Dia Pinjam Adalah Transaksi Riba Saya Sebagai Praktisi Tidak Bisa Menjawab Banyak Yang Wenang Saya Disini Hanya Sebatas Bagaimana Solusi Syari Tadi Solusi Syari Alhamdulillah Bapak Sudah Faham Bagaimana Kita Negosiasi Semaksimal Mungkin Agar Tidak Membayar Ribanya Itu Adalah Salah Satu Solusi Lepas Dari Riba Kredit Lembaga Keuangan Konvensional Jadi Kita Negosiasi Terus Pada Pihak Lembaga Keuangan Dan Tunjukkan Niat Baik Kita Kemudian Tunjukkan Bahwasannya Kita Mampu Untuk Membayar Pokoknya Mudah Mudahan Dengan Itu Pihak Lembaga Keuangan Akan Menyetujui Akan Mengerti Dan Menyetujui Bahwasannya Kita Berniat Baik Untuk Membayar Nah Antapun Teknis Teknis Di Luar Di Lapangan Dari Dikatakan Bahwasannya Pihak Lembaga Keuangan Mengingkari Perjanjian Yang Sudah Disepakati Atau Bisa Mendapatkan Pendampingan Pendampingan Dalam Pengurusan Advokasi Kredit Macet Ini Sudah Banyak Di Masyarakat Lembaga Lembaga Yayasan Lembaga Hukum Yang Bisa Mendampingi Bapak Untuk Pengurusan Advokasi Hutang Riba Tersebut Jadi Untuk Saya Saya Tidak Bisa Memberikan Langkahnya Karena Saya Bukan Orang Legal Nanti Mungkin Ditanyakan Gapada Advokat Advokat Di Yayasan Yayasan Lembaga Hukum Mungkin Itu Baik Terima kasih Jawabannya Mudah-mudahan Bapak Yang Bertanya Dari NTB Tadi Ini Bisa Membantu Dan Bisa Menyelesaikan Masalah Atau Terlepas Dari Hutang Ribanya Ini Tadi Kita Sempat Membahas Tentang Titip Beli Online Yang Memang Ini Adalah Misalkan Berasal Dari Talangan Dana Talangan Yang Ini Merupakan Riba Riba Hutang Bihutang Kemudian Ada Model Yang Kedua Jadi Saya Lihat Lihat Di Provider Yang Menyediakan Titip Beli Baik Itu Barang Barang Dari Luar Negeri Itu Ada Model Kedua Ya Ini Memang Pertama Konsumen Disuruh Pilih Barang Yang Diinginkan Misalnya Dari Toko Online Dunia Seperti Ebay Atau Amazon Atau Yang Lainnya Setelah Cocok Nanti Diberikan Speknya Ke Pihak Toko Online Tersebut Nah Kemudian Nanti Konsumen Diminta Transfer Sejumlah Barang Kemudian Setelah Itu Konsumen Pihak Toko Online Barulah Membelikannya Kepada Toko Online Yang Dituju Penyedia Misalnya Dari Ebay Atau Atau Dari Provider Lain Barulah Dikirim Kepada Konsumen Nah Bagaimana Hal Ini Mungkin Akan Kita Bahas Setelah Ketiga Berarti Kasusnya Adalah Si Yang Ingin Memiliki Barang Transfer Lebih Dulu Bukan Ditalangi Ini Beda Kasus Dengan Yang Pertama Tadi Konsumen Ditalangi Dibayarkan Dulu Baik Selanjutnya Kita Akan Bahas Lebih Rinci Pemirsa Tentang Titip Beli Online Namun Kita Harus Dita Lebih Dahulu Dan Kami Masih Membuka Line Interaktif Anda Bisa Menghubungi 0812 199 8 1555 Jangan Kemana Mana Tetap Di Bahagia Tanpa Ribah Madinah Islamic Tower Cyber And Islamic Living In East Jakarta Apartemen Dengan Konsep Full Syariah Di Jakarta Timur Skema Pemilikan Cash Dan KPA Langsung Ke Developer Tanpa Bank Tanpa Riba Tanpa Denda Tanpa Sita Tanpa Akat Bermasalah Masjid Di Atas Awan Full View Sky Mall Syariah Di Lantai Dasar Tanpa Bayar Sewa Listrik Dan Lain Lain Surau Di Setiap Lantai Kolam Renang Terpisah Antara Ikhwan Dan Ahwat Function Room Full View Sky Perpustakaan Islami Terbesar Dan Tertinggi Berhadiah Mobil Expander Tanpa Dundi Tersedia Juga Unit Ready Stock Serah Terima Kunci Desember 2017 Hubungi Kami Di 08 52 103 11 145 Telah Melayani Dan Membantu Lebih dari 60 ribu Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah menjadi Produk Kebanggaan Indonesia Untuk Memperlancar Dan Memudahkan Para Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan Berbagai Macam Mesin Yang Menunjang Usaha Dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di Kota-kota Terdekat Anda Dan Memperlancar Dan Memudahkan Usaha Serta Pekerjaan Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesin Pengusaha Sukses Alat 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 Pelet Maksindo Hadir Untuk Meringankan Anda Dalam Membuat Makanan Ternak Ikan Ayam Lele Pakan Burung Dan Lain Terbuat Dari Bahan Stanley Steel Sehingga Anti Karat Ukuran Kecil Menjadikan Mudah Di Bawa Hemat Tanpa Listrik Menghasilkan Berbagai Ukuran Pelet Untuk Ternak Usaha Dan Ternak Kesayangan Anda Alat Pelet Maksindo Memudahkan Dan Menguntungkan Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maksindo Terdekat Di Kota Kota Anda Tunjungi Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Rencanakan Perjalanan Ibadah Umroh Anda Mulai Sekarang Umroh Sesuai Sunnah Menggapai Berkah Sahabat Nyaga TV Raih Pahala Dan Kemudahan Umroh Bersama Sahabat Nyaga Paket Umroh Akhir Tahun Bulan Desember 2017 Keberangkatan Tanggal 20 Desember 2017 Regular 1.850 USD All-in Eksekutif 2.450 USD All-in Pesawat Saudi Arabia Airlines Hotel Bintang 3 Madinah Muhtaroh atau Setaraf Mekah Nada Al-Khalil atau Setaraf Hotel Bintang 5 Madinah Aqrok Akik atau Setaraf Makkah Pulmen Zamzam atau Setaraf Pembimbing Ustaz Jazuli LC Ustaz Muhammad Wasito LC Ustaz Aris Sugiantoro LC dan lain-lain Biaya All-in Sudah Mencakup Visa Umroh City Tour Makan 3x Sehari Fasilitas Fasilitas AC Air Zamzam 5L Koper Dan tas Jinjing Manasik Pakaian Ikhrom Dan Jilbab Seragam Informasi Selengkapnya Kunjungi kantor kami Di Jalan Muhammad Cafiraya 1 Nomor 2 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Kunjungi website kami Di www.travelumroh.com Menitis Sunnah Menggapai berkah Umroh Bersama Sahabat Niaga TV Madina Islamic Tower Cyber and Islamic Living In East Jakarta Apartemen Dengan konsep Full syariah Di Jakarta Timur Skema Pemilikan Cash Dan KPA Langsung Ke developer Tanpa bank Tanpa riba Tanpa denda Tanpa sita Tanpa akad Bermasalah Masjid Di atas Awan Full view sky Mall syariah Di lantai dasar Tanpa bayar sewa Listrik Dan lain-lain Surau Di setiap lantai Kolam renang Terpisah Antara Ikhwan Dan Ahwat Function room Full view sky Perpustakaan Islami Terbesar Dan tertinggi Berhadiah Mobil Expander Tanpa Diundi Tersedia Juga Unit Readystock Sudah terima Kunci Desember 2017 Hubungi kami Di 0852 103 111 145 Telah melayani Dan membantu Lebih dari 60 ribu Pengusaha UMKM Dan masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah menjadi produk Kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar Dan memudahkan Para pengusaha UMKM Dan masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan berbagai macam Mesin yang menunjang Usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan Segala jenis mesin yang akan Memperlancar dan memudahkan Usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya pengusaha sukses Alat Pelet Maksindo Hadir untuk meringankan Anda Dalam membuat makanan ternak ikan Ayam, lele, pakan burung, dan lain-lain Terbuat dari bahan stainless steel Sehingga anti karat Ukuran kecil Menjadikan mudah di bawah Hemat tanpa listrik Menghasilkan berbagai ukuran pelet Untuk ternak usaha Dan ternak kesayangan Anda Alat Pelet Maksindo Memudahkan dan menguntungkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maksindo Terdekat di kota-kota Anda Tunjungi situs kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya pengusaha sukses Hidup bebas tanpa hutang dan riba Adalah sebuah kenikmatan Yang didambakan oleh semua orang Kuncinya adalah kesederhanaan Tanpa memaksakan diri Dan sabar untuk memiliki sesuatu Jika tidak Tawaran hutang akan menghampiri Hingga akhirnya riba Menghancurkan segala Pemirsa negatif Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi dalam acara Bahagia Tanpa Riba Dan tadi sudah ada penelpon yang masuk Dan bagi Anda Yang belum sempat melakukan Panggilan interaktif Anda bisa langsung hubungi kami Di 0812 1998 1555 Dan kita akan lanjutkan Pembahasan kita terlebih dahulu Dan ini memang jenisnya tadi Banyak sekali nih Satya Untuk dalam transaksi online Yang terakhir adalah Berkembang terus Berkembang terus Saking memang Kontemporal ini Terselubung Baik Tampaknya sudah ada Telepon yang masuk Kita angkat terlebih dahulu Baik Assalamualaikum Baik Tampaknya terputus Anda bisa menghubungi kembali Di 0812 1998 1555 Dan saya informasikan juga Pada penelpon Bisa fokus kepada Suara teleponnya Jadi dikecilkan Suara televisinya Baik Tampaknya sudah ada yang masuk Lagi di Satya Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Begini ya Sat Iya Dengan ibu siapa dan dari mana Ibu Seriani ditunggu dulu Ibu Seriani ditunggu dulu ya Ya silahkan Ibu Begini Yudhan Kalau kita misalkan sudah Meminjam warita Memakan warita Karena tidak Karena tidak ada pilihan lain Apakah ibadah kita Salat kita Saudaku kita Itu ditolak oleh Allah Sedangkan ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu Zat yang suci Dan Allah hanya meneguhnya yang baik-baik saja Bagaimana dengan Kita yang sedas kita Makar itu Ustaz Apakah ada solusinya Terima kasih Ada jawabannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Seriani dari Bungkulu Jadi sudah Terkait tentang pertanyaan Ibu Suryani Terkait uang riba Yang sudah terlanjur digunakan Atau sudah terlanjur dipakai Kemudian ternyata kita baru tahu Itu Ternyata hukumnya riba Bagaimana Apakah Salat kita diterima Apakah Amal soleh Apakah amal soleh Dan yang lainnya Itu diterima Jadi Harta riba Ibu Harta riba itu Berbeda dengan Transaksi Terkait tentang Kezuliman Seperti korupsi Seperti korupsi Atau seperti mencuri Jadi Muharrem Menikas bihi Karena Cara mencarinya Dengan unsur ridho Karena transaksi riba ini Ridho sama ridho Biasanya Kita ridho Memberikan Pinjaman Pihak yang memberi pinjaman Kemudian yang menerima pun Ridho mendapatkan bunga Jadi Dalam transaksi riba Sebagai menjelaskan oleh para ulama Bahwasannya Yang sudah terjadi Maka Sebagai yang Allah firmankan juga Dalam surah Al-Baqarah Falahu mahasalaf Maka bagi Bagi dia Apa yang telah lalu Jadi Apa-apa yang sudah terjadi Masa lalu Ya Pemanja Mau izotun mir Rabihi pantaha Berlangsungnya telah datang Petunjuk Dalam artian Dia baru tahu Setelah melakukan riba Dia baru tahu Pantaha Dan dia berhenti Ya Bertobat Tidak melanjutkan Transaksi ribanya Falahu mahasalaf Maka baginya Apa yang telah lalu Jadi yang lalu Biarlah berlalu Ibu Tidak ada dosa Bagi ibu Bagi harta riba Yang sudah terlanjur Sudah terlanjur Digunakan Atau yang sudah Menjadi aset pun Tidak apa-apa Misalnya ibu dulu Karena ketidakpahamannya Sudah Membeli rumah Atau kendaraan Dan dengan cara riba Maka itu sah Menjadi milik ibu Ya Allah Selama itu sudah lunas ya Ya selama sudah lunas Sudah menjadi Belum lunas pun Sudah menjadi milik Sudah menjadi milik Ada pun Cicilannya itu yang beda Penjelasannya itu beda lagi Ya Baik Ya mudah-mudahan Ibu Suryanya Yang ada di Bengkulu Insyaallah ini Lebih tenang lagi Dalam melakukan Ibadahnya Tidak perlu khawatir ya Terkait tentang Ibadah-ibadah Karena tidak ada Kaitannya dengan Harta riba yang telah Lalu Yang telah lalu Jadi yang lalu Biarlah berlalu Insyaallah lebih konsisten lagi Menjauhi ribanya Ya Baik Insyaallah Baik ya Dan kita akan lanjutkan lagi Pembahasan kita ini ya Baik Tampaknya Ini Banyak telpon Ya silahkan Baik Kita angkat terlebih dahulu Silahkan Assalamualaikum Halo 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 Baik Saya informasikan kepada penelpon Anda bisa lebih fokus Nanti suara telponnya ya Baik Kita coba angkat ini Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan ibu siapa Dan dimana ibu Dengan ibu Ratna Ibu Ratna dimana Iya Dimana ibu Dari Tanggerang Silahkan pertanyaan ibu Ratna Ya pertanyaannya Saya Iya mas Saya kan Sudah melunasi hutang KPR Rida Saya Nah Dengan menjual mobil Rencananya Kalau misalnya Dia mau beli mobil lagi Gitu Tapi Dengan Kredit lagi Tapi Misalnya yang Banknya itu Yang gak mengandung riba Kira-kira ada gak ya Bank yang tidak mengandung riba Jadi Referensi Baya menemukan Referensi untuk Solusi kredit Tanpa ribanya Iya Baik Ibu Ratna Cukup Pertanyaannya Iya Pertanyaannya Apakah ada Bank Bank syariah Yang benar-benar Tidak mengandung riba Gitu Baik Iya Iya Jawa akan segera dijawab Ibu Ratna ya Iya terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Iya Ini pertanyaannya referensi Ini saya tidak boleh sebut Merak Ini Nanti Harus ada royalty Nanti saya dibilang promosi Atau bagaimana Jadi memang Saya tidak berhak Untuk menyebutkan Salah satu Merak khusus Karena satu Atau lain hal Jadi Kita sebagai Muslimin Yang sudah Paham Dan ibu sudah Mungkin sering Menyaksikan acara ini Sudah paham Bagaimana Transaksi kredit Yang tidak mengandung riba Bagaimana Jadi ibu Silahkan ibu survei Silahkan ibu survei Satu persatu Lembaga-lembaga Kewangan syariah Tidak mungkin kita survei Ke lembaga kawan konven ya Karena sudah jelas ribanya Silahkan ibu survei Ke LKS-LKS Yang ibu pandang Mereka cukup Komitmen Dalam menjaga Aturan-aturan syariah Ibu datangnya mereka Ibu minta Contoh Simulasi kontraknya Bagaimana Kan sudah kita bahas Standar syariah Murabaha ya Karena Dua pekan sebelumnya Kalau ibu perhatikan Nah itu ibu fahami Ibu akan bisa menganalisa Apakah di lembaga tersebut Transasinya mengandung riba Atau tidak Nah ketika sudah tidak mengandung riba Barulah ibu Lakukan transasi Dengan lembaga keuangan syariah tersebut Kadang kita Itu dulu yang paling penting Kita tanya dulu Yang harus faham Jangan kita mengandalkan Misalnya tanya ustad ya Tanya ustad Oh ustad bilangnya ini Akhirnya kita tidak peduli lagi Karena sudah ada jaminan dari ustad Kita tidak cek dan recek lagi Ternyata jika kita teliti Masih ada mengandung riba Tetap beban Beban tanggung jawab Karena setiap muslim Akan mempertanggung jawabkan Dirinya sendiri ya Di hari kiamat Dan tidak Kita tidak mengandalkan Fatwa seorang ustad Atau referensi dari seorang ustad Tetap kita sendiri Yang harus mencari tahu Mencari tahu Kita survei Mana LKS Yang sudah sesuai dengan syariat Kalau memang kita bingung Kita bingung dari kontraknya Kita telah mendapatkan Contoh kontrak misalnya Atau simulasi Baru kita tanyakan kembali ke ustad Apakah ini riba atau tidak Kemudian Barulah kita negosiasikan lagi Kepada pihak Lembaga keuangan Mungkin itu cara-cara yang bisa ditempuh Ibu Kalau untuk sebut merek Mungkin kurang Tidak ini ya Tidak pantas disebutkan Dalam forum Baik Baik Mudah-mudahan Ibu Ratna ini Bisa bermanfaat Jadi silahkan cari referensi Tentang bagaimana Proses transaksi Mudah roba ini Murabaha Murabaha Jadi cara-caranya sudah kita kasih tahu Sudah kita beritahukan pada Asara sebelumnya Tinggal Ibu Laksanakan dan aplikasikan Kiat-kiat Bagaimana menganalisa Akad murabaha Yang tidak mengandung riba tersebut Baik Untuk Ibu Ratna Tadi mungkin bisa Melakukan pengecekan Nanti di video kami Di Youtube Anda bisa melakukan Searching di Niaga TV Kemudian untuk Mudah roba ya Murabaha Murabaha Nanti untuk materinya Di Youtube Niaga TV Anda silahkan mengajukan Referensi dari sana Insya Allah bermanfaat Baik Ini Kita akan masuk ke Pembahasan kita Masih banyak Masih terpotong Tentang adalah Jasa titip beli online Tadi kita sudah ulas ya Ini konteks yang keduanya Konteks yang kedua Tadi yang pertama Menggunakan dana talangan Dari pihak Yang dititipkan beli Dan yang kedua Model kedua Jadi konsumen Diminta transfer Diminta transfer Terlebih dahulu Untuk membelikan Barang Apa yang diinginkan Dari Penjual-penjual Online di dunia Baik Kalau begitu Cashnya Maka ini namanya Wakalah Bilujroh Wakalah Bilujroh Maka pihak Toko online Pemberi jasa titip beli online Dia boleh mengambil untung Ya Karena dia Menggunakan dana milik Konsumen Jadi tidak ada Dana talangan di sana Tidak mengandung riba Akarnya yang terdapat di sana Adalah Wakalah Bilujroh Baik itu Langsung dikirim oleh Toko online luar negeri eBay atau Amazon Tanpa melalui Tok Jasa titip beli Ataupun Dikirim dulu Ke Toko online titip beli tersebut Baru dikirim ke konsumen Di Indonesia Maka dua-duanya Tidak mengapa Karena di sana Akarnya adalah Wakalah Bilujroh Dan ini juga Yang bisa menjadi solusi Bagi toko online Toko online biasa Ya Daripada kita jual Secara dropship Konvensional Yang nyatanya-nyatanya Mengandung riba Dan goror Ya Lebih baik kita buka Toko online Yang menggunakan Jasa titip beli Untuk produk-produk Lokal Jadi di sana Konsumen diminta Pilih barang sendiri Di toko online Yang nanti kita tampilkan Toko online Afiliasi Nah nanti Akan kita minta transfer Kemudian kita belikan Kita belikan Ini namanya Wakalah Bilujroh Ya boleh Diaplikasikan sebagai Solusi dari Dropshipping Konvens Yang mengandung riba Yaitu menggunakan Angkat Wakalah Bilujroh Untuk Penyedia layanan Titip beli Produk-produk lokal Jadi bukan kita yang Menjual sendiri Di toko online Kita menjual Barang-barang Dengan harga tertentu Kita akadkan Dengan konsumen Bukan Kita hanya menyediakan Jasa layanan Apa yang ingin Dibelikan Seperti itu Ya Allah Jadi Nah tadi Adalah Ketika untuk Jasa titip beli Online Kalau misalkan Prosesnya transfer ini Menjadi halal Namun Kalau misalkan Untuk barangnya sendiri Kan kita belum Mindikin Apakah memang Kita Menghubungi Yang Mempunyai barang Di sini sebagai penjual Melakukan transaksi Atau akad dulu Bahwa barang Anda Nanti akan saya Jualkan dengan cara Seperti ini Itu seperti apa Iya jadi kan yang Kita sebagai Jasa titip beli Kita kan sebagai Wakil ya Wakil Sebagai wakil Nanti Untuk online wakil tersebut Yang melakukan transaksi Dengan penyedia barang Meskipun barangnya itu Kita Kita Misalkan List nih Ini saya akan ke Daerah ini Biasanya untuk Barang-barang yang Akan ada di sana Adalah seperti ini Kemudian kita share Seperti itu Untuk jualannya Bagaimana Tetap kita membuka Untuk jasa titip beli Online nya Jadi kita Apa namanya Kita sebutkan dulu Iya Produk-produk yang Biasanya diinginkan Masyarakat Apakah mau Dibeli Boleh seperti itu Tapi kita Jangan kita yang Menjual barang tersebut Tetap Kita hanya Menerima jasa Titip beli Kalau kita Ambil barang Dari toko orang Kemudian kita Tambihkan di toko online Kita Kita jual dengan Harga yang disepakati Ini namanya Menjual barang yang Belum dimiliki Persis yang dilakukan Banyak dari Toko online Online Terhanya menampilkan Foto Hanya menampilkan foto Dari toko orang Kemudian dijual Baik ya Baik tampaknya ada Telepon yang masuk Sehat sebelum kita Jadat terlebih dahulu Baik silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya baik Dengan ibu siapa dan dari mana Saya dengar Saya dengar Ibu Ani ya Ibu Ani dari Dari Jakarta Silahkan ibu Ibu Ani Pertanyaannya Begini Dulu suami saya Bekerja di Bank Mandiri Itu kan termasuk Ribah ya Tapi itu zaman dulu Belum ada Bank Syariah Sama sekali Terus Sampai sekarang Suami sudah meninggal Sekarang Kami ini adalah Ahli warisnya Terus Jadi sekarang Kami itu mendapatkan Ininya apa Yang bulannya itu Mendapatkan hasil Dari Suami bekerja dulu itu Jadi dari Jadi kami memakai itu Apakah itu termasuk Ribah Baik Karena kami ini ahli waris ya Yang bekerja adalah Suami yang sudah meninggal Baik Jadi semacam Santunan atau Memang Santunan atau Uang pesangon Bukan Setiap bulan itu Dapat pensiun Pensiun yang dibayarkan Bertahap ya Ya Pensiun sampai Seumur hidup Saya lah Jadi Berarti Saya itu Memakai bank Uang itu Apakah itu Termasuk ribah Saya juga pernah Dengar Katanya Kalau buat Ahli waris Itu tidak Jadi bagaimana Yang sebenarnya Baik Jadi bank Konfirmnya tadi ya Bu ya Ininya Uang pensiunnya Pensiunnya Iya Pensiunnya Uang pensiun Jadi kami itu Mendapatkan setiap bulannya Uang pensiun Baik Bertahap Bu ya Mendapatkan bertahap Ya Setiap bulan ya Baik Ya insya Allah akan Segera dijawab Sudah cukup pertanyaannya Ibu Saya rasa Cuman saya mau tahu Apakah itu termasuk ribah Karena kami adalah Ahli waris Ya Insya Allah ibu Ya Silahkan Baik Terima kasih Waalaikumsalam 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 Ya baik Ibu Ani tadi ya Terkait dengan Harta riba Jadi ini yang banyak Yang banyak Masyarakat kaum muslimin Belum paham terkait Hakikat dari Harta riba ya Dianggapnya Harta riba itu adalah Barang yang Najis Atau mengandung Fisik uang itu Mengandung keharaman Jadi harta riba Itu hanya Mengenai keharaman Bagi pelakunya saja Karena dia tergolong Muharram Likas bihi Jadi harta haram Yang diharamkan Karena sebab Cara dalam mencarinya Maka Keharaman tersebut Melekat pada Si pencari harta Tersebut Jadi jika Harta tersebut Didapatkan Dari misalnya Tadi dari gaji bank Konvensional Suami ibu Dan ternyata sampai Meninggal belum tahu Ya Memang belum tahu Mudah-mudahan Allah maafkan Dan itu tidak Mudah-mudahan Diampuni oleh Allah SWT Kemudian bagaimana dengan Ahli warisnya Jadi gaji dari Harta riba tersebut Itu adalah Tanggungan dari Suami ibu Adapun ibu sebagai Ahli waris Sebagai pihak yang Dinafkahi Maka insya Allah Ibu makan Harta tersebut Dan pensiun tersebut Dengan aman Dengan halal Ya Dengan halal Dan harta tersebut Tidak Tidak termasuk Dengan harta riba Yang diharamkan Karena Harta tersebut Dihukum riba Bagi si pelakunya saja Ya Bagi si pelakunya saja Sebagaimana Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Waktu zaman dahulu Biasa melakukan Transaksi Jual beli Dengan orang Yahudi Dan menerima Hibah dari orang Yahudi Kemudian melakukan Sewa Gadai Dan yang lain Dengan orang Yahudi Padahal Orang-orang Yahudi Ketika itu Allah sifati Dengan orang-orang Yang senantiasa Suka memakan Riba Ya Dalam surah An-Nisa Ayat 191 Dan mereka Jadi orang-orang Yahudi Senang Senantiasa Memakan riba Padahal mereka Dilarang untuk Memakan riba Nah dari Ayat ini Kita katakan bahwasannya Semua uangnya Orang Yahudi Itu mengandung Harta riba Ya Akan tetapi Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Menerima hadiah Dari orang Yahudi Kemudian melakukan Jual beli Ya ini menunjukkan Bahwasannya fisik uang Meskipun berhukum Riba bagi orang Yahudi Tidak berlaku riba Bagi orang yang Menerima uang tersebut Ketika berpindah Tangan dengan akat yang sah Ya inilah pendapat yang sahih Bahwasannya Harta riba Ketika berpindah Tangan dengan akat yang sah Maka hukumnya Bukan lagi riba Bahkan halal Insya Allah Boleh dimakan oleh Ibu beserta Anak-anak Ya Allah Baik Terima kasih Ustaz Atas jawabannya Mudah-mudahan Ibu Ani yang berada di Jakarta ini Terbantukan atas jawaban tersebut Dan insya Allah Selanjutnya kita akan Bahas lagi tentang Jenis transaksi online Masih ada lagi Terpotong terus ya Terpotong terus ya Kalau memang Kodalolo tidak Bisa kita bahas semua Nanti akan ada sesi Babak kedua Part kedua Baik Bumir saya Kita harus tidak terlebih dahulu Jangan kemauan Saksikan terus Bahagia tanpa riba Sesaat lagi kami akan kembali Alat pellet Maxindo Hadir untuk meringankan Anda Dalam membuat Makanan ternak ikan Ayam Lele Pakan burung Dan lain-lain Terbuat dari bahan Stanley steel Sehingga anti karat Ukuran kecil Menjadikan mudah di bawah Hemat Tanpa listrik Menghasilkan berbagai Ukuran pellet Untuk ternak usaha Dan ternak kesayangan Anda Alat pellet Maxindo Memudahkan Dan menguntungkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Tunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Rencanakan perjalanan ibadah Umroh Anda Mulai sekarang Umroh sesuai sunnah Menggapai berkah Sahabat Nyaga TV Raih pahala dan kemudahan Umroh bersama Sahabat Nyaga TV Paket Umroh Akhir Tahun Bulan Desember 2017 Keberangkatan Tanggal 20 Desember 2017 Regular 1.850 US Dollar All In Eksekutif 2.450 US Dollar All In Pesawat Saudi Arabia Airlines Hotel Bintang 3 Madinah Mukhtaroh atau setaraf Mekah Nada Al Khalil atau setaraf Hotel Bintang 5 Madinah Akrok Akik atau setaraf Mekah Pulmen Zamzam atau setaraf Pembimbing Ustaz Jazuli LC Ustaz Muhammad Wasito LC Ustaz Aris Sugiantoro LC Dan lain-lain Biaya All In Sudah mencakup Visa Umroh City Tour Makan 3 kali sehari Fasilitas bus AC Air Zamzam 5 liter Koper Dan tas jinjing Manasik Pakaian ikhrom Dan jilbab Seragam Informasi selengkapnya Kunjungi kantor kami Di Jalan Muhammad Cafiraya 1 Nomor 2 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Kunjungi website kami Di www.travelumroh.com Menitis sunnah Menggapai berkah Umroh bersama Sahabat Niaga TV Madinah Islamic Tower Cyber and Islamic Living In East Jakarta Apartemen dengan konsep Full syariah Di Jakarta Timur Skema pemilikan cash Dan KPA Langsung ke developer Tanpa bank Tanpa riba Tanpa denda Tanpa sita Tanpa akad Bermasalah Masjid di atas awan Full view sky Mall syariah Di lantai dasar Tanpa bayar sewa Listrik Dan lain-lain Surau di setiap lantai Kolam renang Terpisah Antara Ikhwan Dan Ahwat Function room Full view sky Perpustakaan Islami Terbesar Dan tertinggi Berhadiah mobil expander Tanpa diundi Tersedia juga Unit ready stock Setelah terima kunci Desember 2017 Hubungi kami Di 0852 103 111 145 Telah melayani Dan membantu Lebih dari 60 ribu Pengusaha UMKM Dan masyarakat Toko mesin Maxindo Sudah menjadi produk Kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar Dan memudahkan Para pengusaha UMKM Dan masyarakat Toko mesin Maxindo Menyediakan berbagai macam mesin Yang menunjang usaha Dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi toko mesin Maxindo Di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin Yang akan memperlancar Dan memudahkan usaha Serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Alat pellet Maxindo Hadir untuk meringankan Anda Dalam membuat makanan Ternak ikan, ayam, lele, pakan burung Dan lain-lain Terbuat dari bahan stainless steel Sehingga anti karat Ukuran kecil Menjadikan mudah di bawah Hemat tanpa listrik Menghasilkan berbagai ukuran pellet Untuk ternak usaha Dan ternak kesayangan Anda Alat pellet Maxindo Memudahkan dan menguntungkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Tunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Rencanakan perjalanan ibadah umroh Anda Mulai sekarang Umroh sesuai sunnah Menggapai berkah Sahabat Niaga TV Raih pahala dan kemudahan Umroh bersama Sahabat Niaga TV Paket umroh Akhir tahun Bulan Desember 2017 Keberangkatan Tanggal 20 Desember 2017 Regular 1.850 USD All-In Eksekutif 2.450 USD All-In Pesawat Saudi Arabia Airlines Hotel Bintang 3 Madinah Muhtaroh atau Setaraf Mekah Nada Al-Khalil atau Setaraf Hotel Bintang 5 Madinah Akrok Akik atau Setaraf Mekah Pulmen Zamzam atau Setaraf Pembimbing Ustadz Jazuli LC Ustadz Muhammad Wasito LC Ustadz Aris Sugiantoro LC dan lain-lain Biaya All-In Sudah mencakup Visa Umroh City Tour Makan 3 kali sehari Fasilitas bus AC Air Zamzam 5 liter Koper Dan tas jinjing Manasik Pakaian ikhrom Dan jilbab Seragam Informasi selengkapnya Kunjungi kantor kami Di Jalan Muhammad Cafiraya 1 Nomor 2 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Kunjungi website kami Di www.travelumroh.com Menitis sunnah Menggapai berkah Umroh Bersama Sahabat Niaga TV Madinah Islamic Tower Cyber and Islamic Living In East Jakarta Apartemen dengan konsep Full syariah Di Jakarta Timur Skema pemilikan Cash dan KPA Langsung ke developer Tanpa bank Tanpa riba Tanpa denda Tanpa sita Tanpa akad Bermasalah Masjid di atas awan Full view sky Mall syariah Di lantai dasar Tanpa bayar sewa Listrik Dan lain-lain Surau di setiap lantai Kolam renang Terpisah Antara Ikhwan Dan Ahwat Function room Full view sky Perpustakaan Islami Terbesar Dan tertinggi Berhadiah Mobil expander Tanpa diundi Tersedia juga Unit ready stock Setelah terima kunci Desember 2017 Hubungi kami Di 0852 103 11145 Telah melayani Dan membantu Lebih dari 60 ribu Pengusaha UMKM Dan masyarakat Toko mesin maksindo Sudah menjadi produk Kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar Dan memudahkan Para pengusaha UMKM Dan masyarakat Toko mesin maksindo Menyediakan berbagai Macam mesin Yang menunjang Usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko mesin maksindo Di kota-kota Terdekat Anda Dan dapatkan Segala jenis mesin Yang akan memperlancar Dan memudahkan Usaha serta Pekerjaan Anda Kunjungi situs kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Hidup bebas Tanpa hutang Dan riba Adalah sebuah Kenikmatan Yang didambakan Oleh semua orang Kuncinya Adalah Kesederhanaan Tanpa Memaksakan diri Dan sabar Untuk memiliki Sesuatu Jika tidak Tawaran hutang Akan menghampiri Hingga akhirnya Riba Menghancurkan Segalanya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi dalam acara Bahagia Tanpa Riba Dan pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Adalah Riba pada transaksi online Dan tadi sudah disebutkan Beberapa jenis transaksi online Yang cenderung Mengandung riba Salah satunya adalah Jual beli emas online Kemudian yang tadi terakhir adalah Titip beli online Baik Untuk pembahasan titip beli online ini Sudah Rampung atau memang Masih ada yang harus kita Sampaikan lagi Mungkin sudah ya Tadi kita sudah Kita sebutkan solusinya Solusinya ada dengan Wakal ambil unjro Yang di mana konsumen Harus transfer dulu Uangnya Baru nanti Boleh si pihak Yang dititipkan Mengambil untung Dari sana Baik Selanjutnya Untuk jenis transaksi online Yang cenderung Ada ribanya Iya Transaksi online Yang banyak mengandung riba Dan banyak dilakukan Oleh masyarakat Sudah sering kita bahas Di sini ya Terkait tentang Jual beli Dropshipping Dropshipping Jadi masyarakat Yang ingin berbisnis Melalui toko online Kebanyakan karena Tidak punya modal Atau takut risiko bisnis Takut sudah Setok barang banyak Ternyata tidak laku Akhirnya Mereka mengambil Solusi dropshipping Secara konfren Jadi kalau kita pasang Barang-barang Kita ambil foto-foto Kita cantumkan di toko online Kita ketika ada yang pesan Baru ya Setelah menerima uang Dari konsumen Baru kita belikan kepada Supplier Atau kepada Produsen Ini Kemudian barang Langsung dikirim Dari produsen Ke konsumen Tanpa melalui Tanpa melalui Si toko online ini Ini adalah transaksi Dropshipping Yang mengandung Riba Yang mengandung riba Nah ada pun Jika tidak dilakukan Secara dropshipping pun Tetap mengandung keharaman Meskipun dia Misalnya Setelah Barang Ada yang pesan Ketika ada yang pesan Barang itu dia beli Pake uang dia sendiri Ke toko Ke supplier Atau ke produsen Kemudian dia kirim langsung Dia kirim langsung Ke konsumen Tanpa Tanpa Lewat proses dropshipping Maka ini terkena Dosa Goror Karena menjual barang Barang yang belum Dimiliki Yang belum dimiliki Jadi dia menjual Dia tidak menanggung Resiko Kerusakan barang Iya Jadi dia menjual Barang yang belum ada Ini terkena goror Jadi seminimal-minimalnya Pelaku toko online Yang menjual barang Yang belum ada Hanya bermodalkan foto Dia terkena Keharaman goror Nah ada pun Jika skemanya ditambah Dengan skema dropshipping Dalam arti yang Tidak melalui dia Tidak melalui dia Langsung dari supplier Ke konsumen Maka dia terkena Transaksi riba Karena Sebagaimana Yang diruatkan Dari Ashar Dari Tawus Kemudian Ditanyakan kepada Sahabat Ibnu Abbas Ketika Mengomentari Hadis larangan Menjual barang Yang belum dimiliki Mengapa hal itu Dilarang Jadi jangan menjual barang Sebelum dilakukan Serah terima Kemudian Mengapa hal itu Dilarang Sahabat Ibnu Abbas Menjawab Karena hal itu Adalah Tukar-menukar Uang dengan uang Jadi Tidak ada Pertukaran Antara Barang Uang dengan barang Jadi uang dari konsumen Ditukar dengan uang Ke produsen Jadi si penjual toko online Tidak sempat Menerima barang Ini adalah Hakikannya transaksi Tukar-menukar Antara uang dengan uang Sehingga marginnya Merupakan Riba Ini dropshipping konven Dropshipping konvensional Itu yang banyak dilakukan Kemudian Kalau tidak Dilakukan dropshipping Hanya menjual saja Meskipun tidak menggunakan Toko online Kita menggunakan Broadcast message Kadang ya Ibu-ibu Banyak di masyarakat Ingin jualan Bantu suami Akhirnya Kita broadcast Barang-barang Yang padahal Kita belum punya Ini namanya Menjual barang Yang belum Milikilah Tapi Janganlah Menjual barang Yang tidak ada Padamu Jangan 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 Jual barang Yang belum Kamu Miliki Meskipun Tidak Dropshipping Ibu-ibu Sudah broadcast Melalui pesan singkat Whatsapp Padahal Ibu belum punya Barangnya Maka transaksi Ini adalah Haram Karena Mengandung Goror Mengandung Goror Itu pada Transaksi Toko online Ya Toko online Nah Saya punya Tanya Jangan Menjual Barang Yang belum Dimidiki Nah Kalau Misalkan Menjual Rumah Belum dimiliki Jadi Seperti Misalkan Saya Menjual Rumah Menjualkan Rumah Dengan Sudah ada Izin dari Pemilik rumah Minta Tolong Dijual Saya Melakukan Penjualan Melalui Pesan Singkat Atau Misalkan Broadcast Misalkan Melalui Whatsapp Ataupun Saya Share Di Facebook Seperti itu Ini Boleh Ya Ini Namanya Bukan Menjual Barang Yang belum Dimiliki Ini Namanya Perwakilan Perwakilan Wakalah Disini Secara Pasti Si Wakil Orang Yang Agent Agent Property Ini Dia Pasti Tidak Akan Mendapatkan Margin Yang Banyak Dari Penjualan Rumah Itu Karena Dia Tidak Menanggung Risiko Itulah Bedanya Mengapa Kalau Kita Jual Beli Putus Kita Beli Barangnya Kita Boleh Mengambil Untung Seenaknya Mau 100% Mau 200% Karena Kita Menanggung Risiko High Risk High Return Tidak Profit Tanpa Menanggung Risiko Risiko Barang Maka Kalau Kita Jual Beli Putus Maka Kita Dapat Untung Besar Ada Pun Kalau Kita Hanya Sebagai Perantara Sebagai Samsara Sebagai Broker Atau Sebagai Wakil Maka Pasti Margin Yang Kita Dapat Sedikit Nah Itulah Curangnya Orang Yang Melakukan Dropshipping Dia Ingin Mendapatkan Mendapatkan Keuntungan Sebagai Mana Orang Yang Melakukan Jual Beli Putus Tapi Dia Tidak Mau Menanggung Risiko Oleh Karena Itulah Translasi Tersebut Diharamkan Dalam Syariat Islam Baik Baik Ini adalah Pembahasan Tentang Toko Online Dropshipping Sebetulnya Masih Banyak Pembahasan Riba pada Transaksi Online Atau Banyak Transaksi Transaksi Baru Yang Memang Butuh Penjelasan Secara Syariahnya Seperti Apa Karena Sekarang Sudah Banyak Lapak Lapak Online Marketplace Kemudian Macem Dari Mobile Banking Deposit Saldo Jadi Memang Materi Mu'amah Dalam Jual Beli Online Ini Sangat Banyak Mungkin Insyaallah Nanti Jika Ada Waktu Kita Bahas Pada Tema Berikutnya Kita Jadikan Part Kedua Karena Memang Untuk Transaksi Online Ini Banyak Sekali Transaksi Yang Bertumpuk Misalkan Ada Utang Ada Jual Beli Banyak Sekali Baik Untuk Itu Kami Masih Membuka Interaktif Bagi Anda Bisa Negativi Anda Bisa 0812 998 1555 Jadi Silahkan Terkait Pertanyaan Mau Malah Atau Pembahasan Kita Kali Ini Anda Bisa Selahkan Langsung Menanyakan Kepada Ustaz Baik Nah Nisat Sambil Menunggu Telepon Yang Masuk Ini Ada Pertanyaan Dari Whatsapp Nisat Saya Bacakan Terlebih dahulu Dari Hamba Allah Ini Assalamualaikum Ustaz Saya Bekerja Di Suatu Lost Man Atau Tempat Penginapan Nisat Sebagai Security Atau Pengamanan Dan Saya Melihat Berbagai Dari Mereka Yang Menginap Disana Itu Meminum Khamar Tapi Bukan Tapi Saya Bukan Orang Yang Minum Dan Hanya Mengantarkan Saja Dan Hanya Berjaga Dan Tidak Lain Juga Apakah Mereka Berzina Di Dalam Penginapan Tersebut Si Security Ini Juga Tidak Tahu Bagaimana Status Gaji Yang Diterima Oleh Si Security Ini Baik Hal Ini Perlu Dirinci Pertama Ketika Dia Bekerja Apakah Lost Man Atau Apapun Namanya Hotel Jika Memang Rule Dari Hotel Tersebut Mereka Memang Memberikan Kebebasan Dan Kita Tahu Bahasanya Tempat Tersebut Memang Biasa Dipakai Untuk Keharaman Misalnya Minuman Keras Atau Untuk Berzina Tempat Biasa Dilakukan Untuk Orang Booking Perzinaan Atau Yang Maka Ketika Kita Tahu Hal Itu Memang Sudah Lumrah Atau Sudah Dideklarasikan Oleh Manajemen Bahasanya Memang Disitu Sudah Biasa Dilakukan Seperti Itu Maka Sebaiknya Kita Pindah Sebaiknya Kita Pindah Ke Tempat Yang Lebih Baik Nah Ada Pun Jika Memang Lost Man Tersebut Hotel Hotel Umum Semua Orang Boleh Menginap Di Sana Tapi Ada Sebeberapa Pelanggan Yang Melakukan Keharaman Maka Ini Tidak Mengapa Jadi Tetap Hukum Asal Gajinya Itu Boleh Hukum Asal Gajinya Boleh Karena Tidak Ada Kaitannya Dengan Transaksi Yang Atau Keharaman Keharaman Yang Dilakukan Oleh Konsumen Yang Datang Tidak Ada Kaitannya Gaji Bapak Halal Insyaallah Tapi Kalau Memang Dengan Terang Terangan Pihak Lembaga Atau Pihak Hotel Tersebut Memang Memfasilitasi Menjadi Langganan Perbuatan Haram Maka Disitu Kita Terkena Ta'un Ta'un Kalau Kita Tahu Sebaik Kita Cari Tempat Yang Lebih Baik Tetap Status Gajinya Halal Kalau Ditanyakan Bagaimana Gajinya Tetap Gajinya Halal Baik Mudah Tadi Yang bertanya Ini Bisa Bermanfaat Dan Menjadi Solusi Bagi Masalahnya Tadi Baik Selanjutnya Kita Pak Iwan Dimanado Silahkan Bapak Pertanyaan Ini Ini Pak Saya Mau Tanya Supaya Pekerjaannya Sebagai Seorang Penidia Jasa Dalam Apa Jasanya Penidia Jasa Dan Apa Jasa Untuk Kontraktor Begitu Pak Jasa Kontraktor Kontraktor Ya Kemudian Pak Yang Nama Saya Tanyakan Untuk Apa Kalau Penghasilan Saya Jika Contohnya Begini Pak Satu Inplansi Membutuhkan Membutuhkan Jasa Layanan Jasa Penyedia Barang Terus Pada Waktu Penyedia Satu Instansi Itu Membutuhkan Barang Dan Membutuhkan Satu Ya Kemudian Terjadi Kesepakatan Bagaimana Kalau Dari Saya Menunggu Pencairan Satu Instansi Itu Setelah Cair Ke Resin Saya Baru Saya Belanjakan Barang Yang Dibutuhkan Instansi Itu Apakah Itu Termasuk Halal Itu Bapak Supplier Barang Jadi Atau Konstruksi Pak Barang Jadi Barang Jadi Barang Jadi Barang Jadi Baik Baik Sudah Cukup Ada Satu Lagi Uangnya Diterima Dulu Oleh Bapak Baru Bapak Belikan Iya Begitu Seperti itu Ustaz Baik Sudah Cukup Pertanyaan Bapak Satu Lagi Pak Silahkan Gini Ustaz Kan Bisa Nggak Kan Saya Menyediakan Jasa Penyedia Barang Sumpamanya Saya Ada Kontrak Kerja Sama Sia Sebelum Karena Saya Nggak Punya Modal Jadi Saya Utang Dulu Ke Sib 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 Setelah Sib Mengiakan Saya Ambil Barangnya Terus Saya Antar Ke Sia Yang Membutuhkan Barang Tadi Begitu Saya Ambil Keuntung Terus Saya Ambil Keuntungannya Bisa Nggak Begitu Pak Sudah Gimana Saya Belum Paham Baik Silahkan Pak Dijelaskan Lagi Sekali Lagi Saya Penyedia Barang Ada Input Memerlukan Barang Setelah Setelah Itu Saya Membutuhkan Barang Untuk Menyiliakan Ke Instansi Saya Tidak Punya Modal Saya Ambil Ke Sib Yang Supplier Ini Tantah Harus Saya Lunasi Saya Utang Dulu Baru Saya Antarkan Ke Instansi Terus Halal Saya Ambil Keuntungan Dari 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 Instansi Tadi Ya Ya Baik Ya Sudah Cukup Bapak Iwan Ya Ya Baik Terima Kasih Terima Tanya Bapak Iwan Akan Terima 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 Assalamualaikum 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 Ya Jadi Pertanyaan pertama Terkait Bapak Ini Supplier Supplier Barang Jadi Dari Sebuah Instansi Jadi Bapak Ini Baru Membelikan Barang Ketika Perusahaan Sudah Transfer Ya Ya Ini Boleh Dilakukan Karena Ini Merupakan Bentuk Dari Akad Salam Selama Terpenuhi Syarat Syarat Sahnya Akad Salam Ini Dibayarnya Cash Dibayar Cash Kemudian Jelas Waktu Penyerahan Barangnya Serah terima Barangnya Kemudian Spesifikasinya Pun Harus Jelas Jika Sudah Terpenuhi Syarat Syarat Jual Beli Salam Tersebut Maka Insyaallah Boleh Kemudian Yang kedua Tadi Bapak Tidak Punya Modal Kemudian Mengajukan Hutang Lobi Ke Pihak Ketiga Supplier Kemudian Baru Diserahkan Ke Instansi Boleh Dengan Akad Hutang Dengan Syarat Kalau Akad Hutang Pihak Yang kita Hutangi Jangan Mengambil Keuntungan Jadi Kan Hutang Akad Sosial Kecuali Akad Penyertaan Dengan Mudah Robah Misalnya Maka Baru Boleh Kita Share Profit Kita Ke Pihak Yang Kita Hutangi Kalau Hanya Hutang Biasa Untuk Sebagai Modal Dipinjami Pihak Yang Kita Minta Hutang Dia Tidak Berhak Meminta Imbalan Meminta Imbalan Atau Profit Karena Biasanya Dia tahu Pinjaman Ini Untuk Usaha Biasanya Pihak Yang Menghutangi Ini Minta Bagian Biasanya Minta Bagian Minta Jata Karena Dia Tahu Uang Mau Dipakai Buat Modal Usaha Dia Biasanya Minta Fee Dari Hutang Ini Tidak Boleh Ini Riba Berarti Hanya Sebatas Untuk Menolong Dengan Harga Sesuai Harga Jual Sesuai Dengan Yang Dihutang Baik Mudah Bapak Jawabannya Baik Sat Sat Sekali lagi Ada pertanyaan Terkait tentang Online Jadi Assalamualaikum Mau Tanya Bagaimana Hukumnya Bisnis PPOB Jadi PPOB Ini Adalah Singkatan Dari Payment Point Online Bank Disitu Banyak Produknya Namun Yang Saya Jual Sebatas Pursa HP Kemudian Pursa Listrik Pembayaran PLN Dan Pembayaran TV Berbayar Nah Kemudian Meliputi Jasa Penjualan Kita Transfer Uang Saldo Dulu Ke server Baru Bisa Transaksi Jadi Menanamkan Ke server Dulu Satu Prosesnya Nah Hukum Dengan Penjualan Seperti Seperti Apa Dengan Jenis Online Seperti Ini PPOB Ini Banyak Sekali Ada Yang Model MLM Ada Yang Bukan MLM Ada Yang Modelnya Ya Macam Binary Atau Yang Lain Saya Ini Bahasanya Panjang Tidak Bisa Dihukumi Secara Global Insya Allah Nanti akan Kita bahas Pekan-Pekan Baik Jadi Akan Kita bahas Secara detail Khusus Baik Mudah-mudahan Para penanya Insya Allah Bisa dinantin Untuk penjelasan Tentang PPOB PPOB Dan Alhamdulillah Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Dan Kami Mohon Maaf Sekali Untuk Pertanyaan Yang Belum Dijawab Insya Allah Akan Kita Jawab Pada Kesempatan Yang Lainnya Dan Jangan Lupa Nantikan Terus Atau Saksikan Terus Acara Bahagia Tanpa Riba Setiap Hari Selasa Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Riba Saya Mohon Serta Kru Yang Bertugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jasa Kukul Ras vegetarian selamat menikmati